Kuliner Langkah Khas Betawi Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya! Kembali lagi di Indonesia Ku. Kali ini, Bobo akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan di Jakarta. Di episode ini, Bobo akan mengajak teman-teman berkunjung ke tempat kuliner khas Betawi yang kini sudah langkah ditemui. Kira-kira kuliner apa saja yang akan kita kunjungi? Yuk kita cari tahu! Oh iya, episode ini sudah pernah tayang di Kompas TV pada tanggal 18 April 2018. Sebelum kita lanjut videonya, klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya ya! Tempat kuliner pertama yang kita kunjungi yaitu Nasi Ulam Misjaya. Tempat kuliner yang satu ini berada di depan kelenteng Toa Sebio di daerah Gelodok, Jakarta Barat. Penjual Nasi Ulam ini adalah Pak Misjaya yang sudah berjualan sejak 57 tahun yang lalu teman-teman. Menariknya, sejak awal berjualan, penjual tidak berpindah tempat. Enggak heran kuliner Nasi Ulam yang satu ini disebut legendaris. Oh iya, Pak Misjaya berjualan Nasi Ulam setiap sore hingga malam hari. Menyantap Nasi Ulam bisa dengan cumi asin, dendeng, telur, atau perkedel dengan kuah semur. Tidak lupa Nasi diberi daun kemangi agar lebih wangi teman-teman. Nasi Ulam ini merupakan salah satu makanan khas Betawi yang sekarang sudah jarang ditemui. Nasi Ulam ini kalah populer dengan hidangan lainnya seperti Nasi Uduk. Perbedaan Nasi Ulam dan Nasi Uduk antara lain, Nasi Ulam merupakan nasi putih dengan campuran bumbu kacang, serundeng, kuah semur, dan berbagai lauk pelengkap. Sedangkan Nasi Uduk terbuat dari nasi putih yang diarun dan dikukus dengan santan serta diberi bumbu rempah pilihan. Karena itulah, makanan khas Betawi tidak hanya Nasi Uduk dan Soto Betawi, tetapi ada juga Nasi Ulam. Setelah dari Nasi Ulam misjaya, kita berkunjung ke Dapur Betawi yang berada di Jalan Pondok Raya Pamulang, Tanggerang Selatan. Sesuai dengan namanya, suasana tempat ini seperti masa Betawi zaman dulu. Pemilik restoran ini ingin melestarikan budaya Betawi melalui makanan, teman-teman. Di Dapur Betawi, kita bisa menemukan sajian khas Betawi yang sudah langka, yaitu sayur besan. Sesuai dengan namanya, sayur ini menjadi makanan wajib saat perkawinan adat Betawi. Yang khas dari sayur besan adalah terubuk yang bentuknya mirip bunga tebu. Kuah sayur besan ini kental mirip kuah laksa, rasanya gurih banget. Sayur besan paling enak dimakan dengan ikan gabus asin. Tekstur terubuk dalam sayur yang khas menjadi alasan kenapa kelilingan Betawi ini tergolong unik. Jadi tanpa terubuk, bukanlah sayur besan. Di Jakarta, sayur besan ini sudah sulit ditemukan. Tapi kita bisa menemukannya di dapur Betawi di Pamulang ini, teman-teman. Selain sayur besan, dapur Betawi juga menyajikan makanan khas Betawi lainnya yang sudah langka, seperti gabus kucung dan pecak gurame. Ngomong-ngomong soal sayur besan, sayur yang satu ini terdiri dari terubuk yang dicampur dengan bumbu cabai merah, bawang merah, bawang putih, dan garam. Lalu tambahkan gula pasir dan terasi, teman-teman. Setelah itu, tumis bumbu yang sudah diulek. Masukkan daun bawang, tomat iris, dan daun salam. Lalu tunggu sampai matang dan wangi. Barulah masukkan santan, kentang, dan terubuk. Terubuk mudah matang dan teksturnya empuk sekali. Salah satu alasan mengapa sayur besan langka ialah karena tanaman terubuk sangat sulit ditemukan. Hanya beberapa tempat seperti di pasar parung terubuk dijual, teman-teman. Satu ikan terubuk seharga Rp80.000. Saking mahal dan langkanya, banyak orang yang enggak memasak sayur besan lagi. Nah, itu tadi episode Indonesia Kukali ini. Jangan sampai makanan khas Betawi itu sampai punah ya. Kalau bukan kita yang melestarikannya, lalu siapa lagi? Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Sub indo by broth3rmax